Halo Kak ini kak Garno, bingung ya namanya Pusma Halo Nomi Oh iya kalian udah sarapan Nomi Kasem udah sarapan belum nih Kasem? Belum Kak, belum Siapa yang udah coba apa temannya? Eh sudah Sudah, wah sarapan apa pagi ini? Bubur Bubur, siapa sarapan susu? Minum susu pagi? Pagi coklat Enak sekali Oke, sebelum kita mau mulai Kasem Yuk Kak Sem, kita mau berdoa dulu Kakak mau tunjuk ada siapa ya disini ya Tapi Kak Garno, sebentar dulu Iya Kak Seb Namanya jangan lupa diganti Sisi format ini Oh iya benar, nama ya teman-teman Kayak namanya Kak Sama Gakapus Pasari Jadi nomor roomnya, room berapa Terus nama roomnya, sama namanya Contohnya kayak kakak Room 6 Nama roomnya ABTGO Terus nama kakak Jadi teman-teman, nanti dibawai disusut ikutin ya Sesuai format namanya ya Oke Silahkan kak Oke, benar itu teman-teman Jangan lupa ya Diganti Oke, oke, oke Yuk kakak minta Ada siapa ya Nomi ya Nomi Bantu dong Doa untuk mulai Koram Nel hari ini Oke Teman-teman Ayo kita bantu ya Oke Ayo kita bantu ya Terima kasih Hari ini Sebentar Amin Amin Terima kasih Teman-teman Kita mau kasih reaksinya Makasih reaksinya Keren banget Coba kakak mau coba nih Tes semangatnya Coba kakak Sam Kega Warrior Let's go Semangat nih Kakak Belum lihat Kalau ada yang loncat nih ya Sekali lagi ya Kega Warrior Let's go Let's go Jesus Ayo 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 Oke Hari ini Kita mau games Gamesnya apa gak gak Sam Kita bakal main games Benar Atau Salah Terima kasih Kakak Evel Jadi Boleh di next Kita main gamesnya Benar atau salah Nah Boleh di next Nah peraturannya Jadi yang mau menjawab Silahkan Resen Terus di dahulu Karena Kalau gak resen Kita kan gak tau Siapa yang ngomong Terus nanti Kita bakal tunjuk Aku atau karet Apa yang menjawab Terus nanti Kalau udah dikasih Izin buat Ngomong Silahkan Jawab Benar atau salah Nah Terus gamesnya Bakal lanjutkan Sampai selesai Oke Boleh langsung Karet loh Pertanyaan pertama Oke Udah pada siap nih Siap gak Siap gak Siap kak Siap kak Oke Pertanyaan pertama Benar Atau salah Foto di bawah ini Merupakan foto Presiden Indonesia Sekarang Benar atau salah Benar atau salah Jawabannya Jawabannya adalah Bentar ya kak Waduh Siap dulu Lihat fotonya Ayo Ya aku tau kak Jadi jawabannya Adalah Apa tuh Salah Benar gak jawabannya kak Sam Wih coba kita tanya Satu gak Adalah Next Udah Ini adalah Presiden Indonesia Teman-teman Apa Siapa ini teman-teman Bisa dilihat di layarnya Maruf Amin Maruf Amin Maruf Amin Kalau belum kenal Oke Iya iya pertanyaan kedua kak Sam Boleh lanjut Nah Tanya kedua Penyakit COVID-19 Ini yang sekarang pandeminya Disebabkan oleh virus corona Benar atau salah Coba deh Karena tadi Kita coba Cila dulu Coba Cila lagi Benar kak Benar ya Benar Apakah jawabannya benar 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 Jadi Benar ya teman-teman Ya COVID-19 Oleh karena itu Kita Cersalah Jangan kesehatan Ya teman-teman Suci tangan Pakai masker Jangan Meski Udah Sekarang Sekolah offline Oke Lanjut Ke Tanya Tiga Boleh Pertanyaan ketiga Siap-siap ya teman-teman ya Bendera Indonesia Terdiri dari warna Merah Putih Dan biru Benar atau salah Ayo Siapa yang Boleh Boleh Ada Gladys 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 Oh Gladys 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 jawabannya apa Gladys Salah 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 Jadi kalau bendera Indonesia itu warnanya apa teman-teman Merah dan putih Merah dan putih Mantap Oke bang saya menjanjikan oleh Tuhan Beberi ke tanah-tanahan adalah bangsa Mesir Benar atau salah Wah Ayo Ayo Benar atau salah Langsung aja ke Jesslyn dan Orly Benar 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 Devin Devin Benar 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 ada yang salah Ayo Siapa Siapa Ayo Devin Devin Salah Salah Kalau salah yang bener apa doang Harusnya Salah Harusnya Israel Harusnya Israel Oke oke Ada yang bener ada yang salah ya Nika ya Oke langsung aja kak jawabannya Benar atau salah Ya teman-teman jawabannya adalah salah Tadi siapa yang jawab bangsa Israel kak Teman-teman Pakai ingetin lagi Jangan lupa Kalau mau ngomong Tunggu di Tunjuk dulu ya Biar Akan-kanya juga tahu siapa nih Yang ngomong Akan-kanya juga enggak tahu Oke Oke lanjut Boleh kak Petko Salah kelima Oke Jadi Ayah dari Yesus Adalah Yusuf Benar atau salah Akan tunjuk Larissa dulu Coba boleh kak Rissa Larissa Salah Salah Waduh Kak Rissa jawab salah Oke oke Menarik ya Menarik Waduh Siapa tuh Tunggu kakak tunjuk dulu ya Boleh deh Joakim Coba Joakim Benar atau salah Joakim Ayo Joakim Atau Ternyata kendala ya kak Mungkin Jenika deh Boleh Jenika Benar atau salah Jenika Itu kan dari bahasa Inggris Ayo Ayo Jadi kak Tidak bisa Oke Rizal Coba Rizal Apa Rizal Kak tadi Tidak bisa Amin Benar 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 Adik Benar Coba Benar Atau salah Benar 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 Ayah dari Yesus Di dunia adalah siapa? Bapak Yusuf Bapak Yusuf Oke Teman-teman Masih ada pertanyaan terakhir kak Ya ada pertanyaan terakhir Boleh Lanjut Tanya ke SEM Nah Tuhan Yesus Selalu mengasihi Kita semua Benar atau salah Coba deh Boleh Siapa ya Boleh deh Naomi Naomi coba Naomi Benar Faith Gimana Faith Apa Benar Benar Oke Luqso Gimana Luqso Benar atau salah Benar Benar ya Udah ada tiga orang Jauhannya adalah Benar ya Teman-teman Yang Atas Yesus Selalu Ngasih kita Apapun Kondisi kita Mau kita lagi sedih Bahwa kita lagi sedih Soalnya Tuhan Yesus Selalu Ngasih Oke Games kita Udah keluar nih Karya Selalu Jadi Kita Semangat ya Teman-teman Oke Iya teman-teman Kita mau pujian nih KSM Siapa yang udah Siap pujian Kita mau 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 pujian Gario Let's go Let's go Amin Iya Yang Ein Yesus kau Raja Di hidupku Sebab Akal Makan Lu Kau Tuhan Jium Kau Berikan Seluruh Hidupku Saat ku jumpa denganmu Hidupku menjadi baru Kau selalu di hatiku Samanya bertatang di atasku Saat kau sentuh hatiku Dengan lembut rasimu Kau beri warna di hidupku Samanya bersuka di dalammu Yesus kau perjanjian hidupku Sebab engkau telah menembusku Kau Tuhan juru selamat Kukum bintang seluruh hidupku Saat kau sentuh hatiku Kau sentuh hatiku Dengan lembut rasimu Kau beri warna di hidupku Samanya bersuka di dalammu Yesus kau perjanjian hidupku Sebab engkau telah menembusku Kau Tuhan juru selamat Kukum bintang seluruh hidupku Yesus kau perjanjian hidupku Sebab engkau telah menembusku Kau Tuhan juru selamat Kukum bintang seluruh hidupku Raja di 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 hidupku Samanya bersuka di dalammu Yesus kau Raja di hidupku Terima kasih telah menembusku Kau Tuhan juru selamat Kukum bintang seluruh hidupku Yesus kau perjanjian hidupku Sebab engkau telah menembusku Tuhan juru selamat Kukum bintang seluruh hidupku Wih bari kemuliaan buat Tuhan Buk tangan juga Oke teman-teman Tadi kita udah semangat-semangat Kita udah seru-seruan main game Kita udah puji-puji juga Sekarang kita bakal masuk ke penyembahan Mari kita siapin hari kita Kita mau masuk ke penyembahan Terima kasih telah menonton Terima kasih setiamu Nyata sungguh perlindunganmu Tak satu kuasa Mampu bisakah Aku dari kasihmu Bapak Ajar ku selalu hormatimu Ajar ku turut perintahmu Berikan ku hati Untuk menyembahmu Dan bersyukur setiap waktu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah engkau mengasihiku Kau jadikan Jadikan biji matamu Kau berikan Semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan indah kau beri Rancanganku yang terbaik bagiku Bapak besar sungguh kasih setiamu Nyata sungguh perlindunganmu Tak satu kuasa mampu pisahkan Aku dari kasihmu Bapak Ajar ku selalu hormatinu Ajar ku turut perintamu Berikan ku hati Untuk menyembahmu Dan bersyukur setiap waktu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau mengasihiku Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang anaknya Demikianlah kau menuntun langkahku Hari depan Hari depan indah kau beri Rancanganku Rancanganku yang terbaik bagiku Bapak sayang yang terbaik bagiku Kau jadikan Kau jadikan biji matamu Kau jadikan biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang Seperti Bapak sayang anaknya Yang terbaik bagiku Yang terbaik bagiku Kau jadikan biji matamu Kau jadikan biji matamu Kami baik dari awal hingga sekarang ya Tuhan Kau sementara kami yang akan mendengar sedikit Dari firman-Mu ya Tuhan Kau berkatilah Ambamu yang akan mengembangkan firman Biarlah firman nanti yang disampaikan Bisa kami tanam dalam hati kami Yang akan bisa lakukan dalam Kami sehari-hari Thank you Bapak Saatnya kita berkata Amin Oke teman-teman Kita sebentar lagi mau firman Kak Retno belum di anjut Oh nggak bisa Oke Oke teman-teman Jadi Nah Oke teman-teman Tadi kakak mencet anjut Nggak bisa-bisa nih KTM Oke Tadi udah games Kita udah pujian Dan kita udah menyembah Tuhan Sekarang waktunya apa? Firman Firman Tuhan Siapa ya kakaknya yang ada yang tahu? Apa keluhnya Kak Tuhan Kakaknya adalah kakak wanita Wanita Siapa ya wanita ya Wanita Ya wanita Terus kakaknya Berabut panjang Karet loh ya Tapi sekarang hakannya lagi tingkat Tingkat aja coba merhatikan Kak Keter Kak software Kak syok Kak bios itu genika genika cedek Oke kita sambutan Jah karemeca Halo kira-kira let's go oke senang ya adik terus antusias ya sampai hari ini nah ini Kakak mau cerita tentang kasih Bapak yang mendidik. Nah, seperti apa sih kalau Bapak di surga itu mendidik kita? Nah, sepastinya tidak jauh seperti Bapak kita yang di rumah ya, adik-adik ya. Oke, yuk kita mau lihat. Silakan, Kak Evel. Sangat baik. Nah, Bapak melatih kita dengan kasih ya, bukan dengan kejahatan ya, adik-adik ya, tetapi Bapak melatih kita dengan kasihnya Bapak. Oke, nah hari ini, next Kak, kita mau belajar nih, Firman Tuhan bilang hari ini, kita mau belajar dari burung Raja Wali ya, adik-adik ya. Nah, ternyata burung Raja Wali ini adalah sebinatang yang sangat unik ya, dan sangat menarik untuk kita pelajari ya, bagaimana dia mendidik anaknya. Nah, yuk Firman Tuhan bilang di ulangan 32 ayat 11, ya Kakak mau bacakan ya, buat kita ya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepatnya. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih apa ya, seperti apa sih Induk Raja Wali mendidik anaknya? Oke, next Kak. Nah, ternyata adik-adik, Induk Raja Wali ini, kita belajar ya, dari fase Raja Wali ya. Nah, jadi sebelum Raja Wali akan bertelur ya, nah dia akan cari tempat yang paling tinggi, adik-adik, cari mungkin pohon yang paling tinggi, tebing yang paling tinggi, bukit yang paling tinggi, di sana dia akan bertelur ya. Nah, kenapa dia mencari tempat yang paling tinggi ya? Tempat paling tinggi itu kan berbahaya ya, adik-adik ya. Nah, tetapi ada yang unik nih, dari Induk Raja Wali. Nah, boleh kita lihat videonya ya, adik-adik. Silakan Kak Eval. Nah, adik-adik, waktu burung Raja Wali akan mengerami telurnya, dia akan cari tempat yang paling tinggi, seperti yang Kakak bilang tadi. Nah, sebelum dia menaruh tempat yang paling tinggi, sarangnya itu, adik-adik tahu nggak, terbuat dari kayu yang runcing, mungkin yang ada durinya, kayu yang tajam, di bawah, di alas paling bawah, kemudian dia taruh ranting-ranting yang kecil-kecil di atasnya. Nah, dia isi dengan rumput yang halus gitu ya, paling atas. Dan yang menariknya, adik-adik, dia cabutin bulu-bulunya, bulu-bulunya yang halus, untuk dia taruh di atasnya tempat, nanti dia akan menetaskan telurnya. Nah, setelah dia menetaskan telurnya, adik-adik, nah, induk Raja Wali ini akan setiap hari menyuapin anaknya, ya. Ketika dia berburu, cari mangsa, nanti dia kasih tuh anaknya makan. Nah, tapi adik-adik, burung Raja Wali ini, dia mengasuh anaknya luar biasa loh. Nah, tempat yang tinggi itu kan udah pasti anginnya kencang ya. Dia akan melindungi anaknya dengan baik, dengan sayapnya. Dia akan jagain, dia kasih makan. Nah, tapi suatu waktu ketika induk Raja Wali sudah lihat bahwa anaknya udah cukup dewasa, nah, dia nggak biarin tuh anaknya ada di situ. Dia nggak mau terus menyuapin anaknya, tapi dia mau latih nih anaknya. Nah, caranya dia melatih tau nggak, adik-adik? Dia akan goncangkan sarang yang tadi, dia akan goyang tempatnya supaya apa? Supaya anaknya itu nggak terus ada di situ. Supaya anaknya itu nggak diam di situ. Supaya anaknya itu nggak jadi anak yang cuma makan, tidur, tetapi induknya latih supaya anaknya bisa terbang seperti dia. Nah, waktu dia melatih anaknya tau nggak, adik-adik? Ketika digoncang, dia pastikan tempatnya berantakan ya. Nah, anaknya itu bisa jatuh kan. Nah, tapi tau nggak, adik-adik? Induknya itu akan tetap dukung anaknya ketika udah mulai jatuh. Nanti induknya akan cengkram di bawah, dia tangkap, kemudian dia latih lagi untuk terbang. Supaya apa? Supaya anaknya ini bertumbuh, adik-adik. Dia nggak menjadi raja wali bayi setiap hari ya. Dia nggak cuma dikasih makan, tidur, makan, tapi dia harus dilatih. Nah, adik-adik, induknya itu akan bawa anaknya terbang tinggi, kemudian dilepas. Nah, mungkin adik-adik, anaknya ini kan karena dia masih baru, belum pernah latihan terbang, pasti dia jatuh ya. Tapi tau nggak, induk raja wali nggak biarin anaknya terjatuh. Dia akan tangkap di bawah, dia bawa lagi ke atas ya. Nah, adik-adik, supaya apa? Supaya anaknya ini dia bisa cari mangsa sendiri, dia bisa cari makan sendiri. Bukan cuma itu, supaya otot sayapnya itu tetap kuat, supaya bisa terbang tinggi lagi. Supaya dia bertumbuh, adik-adik. Nggak menjadi bayi raja wali, tapi dia bertumbuh terus. Nah, adik-adik, waktu si induk raja wali ini akan mendukung anaknya, pasti nggak tega ya, adik-adik. Nah, boleh di-stop, Kak Evel. Karena apa? Adik-adik, induk raja wali ini karena dia sayang sama anaknya. Dia mau anaknya itu bertumbuh. Oke, next, Kak. Nah, adik-adik, dari kisah raja wali ini, Tuhan juga bisa melatih kita dari banyak hal ya, adik-adik. Tuhan bisa melatih kita dari mungkin kita ngalamin apa, peristiwa, kejadian apa yang kita alami. Mungkin lewat firman Tuhan yang kita dengar ya. Mungkin lewat teguran, nasihat orang tua kita. Nah, pasti adik-adik sudah pernah ditegur atau dibimbing, dilatih sama papa mama kita ya di rumah ya. Nah, yang mungkin dari tadi kita waktu kecil, kita disuapin makannya ya kan, dimandiin. Nah, tapi ketika kita sudah sekolah, kita nggak terus disuapin kan. Kita harus dilatih, bisa makan sendiri, pakai baju sendiri ya kan. Dan semakin bertumbuh lagi dewasa, seperti kakak-kakak yang ada di sini, nah, mereka juga akan dilatih supaya kuat menghadapi setiap masalah yang mereka hadapi ya kan. Disuruh apa, papa mama suruh mereka harus berdoa, pencah firman ya kan, supaya mereka menjadi orang-orang yang kuat. Dan supaya kita juga menjadi anak-anak yang hebat. Nah, next, Kak. Nah, adik-adik, luar biasanya Tuhan ya. Tuhan kita itu adalah Bapak yang baik. Dari saat teduh dan mungkin lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar, adik-adik, Tuhan kita itu adalah Bapak yang sangat baik. Dia lebih baik dari Bapak kita yang ada di rumah. Nah, dia mendidik kita supaya apa, adik-adik? Supaya kita bertumbuh dan berubah. Nah, bertumbuh dan berubah seperti apa ya? Coba kita baca. Ibrani, yuk kita baca Ibrani 12 ayat 10. Kakak minta Jenika boleh baca dengan suara yang kecang. Ibrani 12 ayat 10. Supaya apa sih Tuhan mau mendidik kita, kata firman Tuhan? Boleh Jenika baca? Ya, Kak lagi dibuka. Ya, Ibrani 12 ayat 10. Ya, silakan Jenika. Ibrani 12 ayat 10. Oke, Kak. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi, Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, adik-adik, Tuhan itu bukan cuma melatih kita supaya kita jadi lebih baik. Tetapi, tahu nggak adik-adik? Supaya kita mengenal Tuhan. Hidup di dalam kebenaran yang Tuhan mau. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan berubah ya. Nah, berubah seperti apa? Mungkin tadinya kita malas-malas ya. Atau mungkin tadinya kita kata-katanya masih suka kata-kata yang sia-sia. Nah, kita jadi belajar. Kita jadi bisa berkata-kata dengan baik dan sopan. Nah, itu ya adik-adik. Yang kedua, supaya kita tidak malas dan menjauh dari Tuhan. Ya kan? Kalau papa-mama kita suruh kita berdoa, suruh kita baca firman, ya. Suruh kita koram dewa dan komsel. Ya, supaya kita jadi anak yang rajin. Ya. Supaya kita tetap dekat sama Tuhan. Supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi ya dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, agar kita menjadi anak Tuhan yang kuat. Wah, anak Tuhan yang kuat itu apa ya maksudnya ya, Kak? Supaya kita kuat iman dan rohnya. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau kita punya iman yang kuat, rohnya kuat. Nah, kita berani tetap berdiri di dalam kebenaran. Kita nggak ikut-ikutan tuh sama teman-teman kita yang lagi mungkin ngetrend ya. Ikutin gaya-gaya yang nggak sesuai dengan kebenaran Tuhan ya. Nah, kita bisa memilih teman yang mana yang harus kita berteman ya. Nah, itu pasti Tuhan itu akan ngajarin adik-adik ya. Nah, itu tujuan Tuhan mendidik kita. Nah, next, Kak. Kemudian, Nah, adik-adik nggak banyak ya waktu kita dididik. Nah, waktu kita dilatih sama ya. Dulu kan kita nggak bisa tulis ya adik-adik bisa baca. Nah, kita dilatih tuh, diajarin kenal huruf. Diajarin baca tulis. Supaya apa? Nah, supaya kita mengerti. Supaya kita bisa. Nah, tapi kebanyakan waktu kita dididik, dilatih, kita marah ya. Nah, siapa nih adik-adik kalau waktu diajarin sama paman-paman, dilatih, dikasih tahu yang benar, kita marah tuh. Bukan cuma marah, kadang kita nangis ya. Nah, karena apa? Sesuatu yang baik itu kan nggak mudah untuk kita lakukan. Tetapi itu baik buat kita. Kita lebih cenderung melakukan hal-hal yang kita sukai ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita mau baca nih, apa kata Tuhan? Apa yang harus kita lakukan waktu kita dididik oleh Tuhan? Kita punya hati yang rela. Ya, rela hati. Di Wahyu 3 ayat 19. Nah, boleh kakak minta, Kak Jefon, bacain kak Wahyu 3 ayat 19. Oke. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan pelajar. Sebab itu rela kanan hatimu dan bertemu. Nah, firman Tuhan loh yang bilang ya, waktu Tuhan menegur kita lewat yang tadi ya, bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat orang tua atau teman kita. Nah, kita harus, ya. Kita harus punya hati yang, ya Tuhan aku mau Tuhan berubah. Dan kita bertobat. Ya, bertobat itu tidak melakukannya lagi. Nah, kemudian yang kedua, kita mau taat. Ya, kita miliki hati yang taat. Oke, kakak mau minta tolong. Tabita, bisa bantuin kakak bacakan. Ibrani 12 ayat 9. Dari ayat kita yang sebenarnya, kita boleh mengajarkan kejaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak segala, supaya kita boleh hidup. Nah, wow. Sudah syat ya, adik-adik. Sama Bapak kita di rumah saja, kita harus taat, kan? Kita tidak boleh melawan, kan? Nah, apalagi sama Bapak di surga. Bapak segala roh yang punya hidup kita. Berarti kita harus lebih taat sama Tuhan. Tapi kakak percaya, adik-adik. Ketika kita taat sama Tuhan, kita juga pasti akan taat sama Bapak dan Mama kita di rumah, ya? Nah, karena Tuhan akan kasih kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan ketaatan. Oke, lanjut, kak. Next, kak. Nah, adik-adik, kakak mau simpulkan ya dari pembelaan ini. Yuk, Bapak melatih kita karena kita adalah anak kesayangannya. Benar, ya? Coba kalau Bapak dan Mama kita biarkan kita. Udahlah, mau telat bangun, mau nggak makan, mau nggak belajar dibiarin. Itu artinya Bapak kita nggak sayang sama kita. Tapi kalau Bapak melatih kita, supaya kita berubah, supaya kita lebih baik itu karena Bapak sayang sama kita. Bukan cuma sayang-sayang banget sama kita, ya? Kemudian yang kedua, miliki hati yang rela dan taat sama Bapak saat Bapak melatih kita. Oke, next, kak. Dikit lagi pertanyaannya. Nah, nanti ada di break room, ya? Nah, yuk, adik-adik, buka mic-nya. Kita mau baca ayat ini sama-sama. Baru kita tutup, ya? Ibrani 13, ayat 5B. Sama-sama semuanya boleh buka mic-nya. Kita mau baca firman Tuhan ini. Kita mau perkatakan, supaya ini menjadi kekuatan buat kita, ya? Satu, dua, tiga. Berani 13. Satu, dua, tiga. Itu sama-sama. Dua kita mungkin sama kakak-kakak kega, sama kakak-kakak pembina kita. Yuk adik-adik percaya ya. Adik-adik tidak pernah sendirian, tidak pernah ditinggalkan. Tuhan akan kasih kekuatan ya. Seperti Induk Raja Wali tadi, menolong, menopang, dan menjaga. Sama dengan Bapak kita di surga akan menjaga, menolong, dan memberikan kita kekuatannya saat kita menjalani proses didikan dari Tuhan. Thank you. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Wey, thank you Kak Rebekah. Mantap ya firmannya. Siapa diberkati sama firmannya? Aku, aku, aku. Angkat tangannya. Kita mau say thank you, mana jempolnya? Bilang thank you Kak Rebekah, buah firmannya Tuhan Yesus memberkati. Ayo, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ke Rebekah buat timbannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih. Kami disini Untuk menyambutku Ucapkan Selamat datang Ada teman-teman Yang baru pertama kali datang Di koram dewa Boleh resen Di zoomnya teman-teman Bagi yang sahabat Ada kakak saya Kayaknya sih belum Gak ada Kalau belum teman-teman Ajak saudaranya Ajak temannya untuk koram dewa ya Oke Selain itu kakak ada Pengumuman siapa yang disini Udah komsel semuanya Saya kak Kakak komsel itu Hari apa kakak sem Ada yang hari Kamis Ada yang hari Sabtu juga Tergantung karyanya Wah kakak lupa Hari Kamis itu Ada di Cipra Dan di Poris Hari Sabtu Ada di bedengnya Teman-teman Oke 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 Kita kasih kita mau foto 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 dulu teman-teman Foto dulu Boleh dinyalain kameranya Tanya bagi yang belom Kakak Kakak Apa Gimana rencana yang Eh Kungsifacai Oh itu ada deh pokoknya Nanti Rasi Pokoknya kejutan Oke Jangan teman-teman Kita mau foto dulu Udah Siapa kakak Jepon Atau kakak Evo Tolong Aku bisa Aku bisa Oh kanatan Oke terima kasih Oke 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 udah teman-teman Ayo udah open cam semuanya ya Ayo teman-teman Open cam Mari foto dulu nih Ayo yang belum open cam Oke Udah Oke kita langsung foto aja dulu ya Ada tiga layar disini Ada Satu Langsung aja Satu Dua Tiga Oke Layar kedua Satu Dua Tiga Layar ketiga Satu Dua Tiga Oke Sekali lagi ya Dari layar pertama lagi Satu Dua Tiga Terus layar kedua Satu Dua Tiga Dan terakhir Layar ketiga Satu Dua Tiga Oke Udah Oke Terima kasih kakak Natan Thank you kakak Natan Oke Kakak kita mau Backroom ya Iya Jangan lupa Minggu depan kita masih ada Koram Dio Jam berapa Jam setengah Sepuluh pagi Ya Teman Kakak retnonya Ngelet Nggak apa-apa Oke Bye Bye See you Bye Bye Bye